Pemilihan umum akan digelar pada bulan Februari tahun 2024 mendatang. Namun, warga di Perbes Jawa Tengah justru sudah menggelar pemilihan umum, yaitu pemilu untuk memilih Ketua RW. Di mana panitianya menggelar pemilihan RW dengan rasa pemilu, mulai dari menyediakan kertas suara, kotak suara, hingga perhitungan suara serupa dengan penyelenggaraan pemilu. Beginilah suasana warga di RW01 yang ada di Kelurahan Tasarbatang, Gopaten Berbes, Jawa Tengah saat mengikuti pemilihan Ketua RW yang digelar pada minggu pagi. Meski hanya untuk memilih Ketua Rukun Warga atau RW, namun panitia menggelarnya dengan rasa pemilihan umum. Lihat saja dari mulai kertas suara yang bergambar para kandidat Ketua RW, kotak suara hingga perhitungan suara dilakukan. Ini dilakukan pihak panitia sebagai edukasi kepada masyarakat untuk memberikan hak suaranya. Visi saya itu menguatkan pola pikir sosial yang bermantabat dan berpolitik yang jujur secara islami. Termasuk kerukunan? Ya kerukunan itu kerukunan masalah. Warga RW01 untuk mensukseskan pemilu damai. Ya, mensukseskan pemilu damai. Itu yang pertama. Yang kedua, mengajak masyarakat RW01 ini maju dan bersatu. Kemudian yang ketiga, kita upayakan masyarakat RW01 yang terdiri dari 7 RT, 1 sampai dengan 7 untuk selalu bergotong royong. Bagi warga menyambut gembira pelaksanaan pemilihan Ketua RW secara langsung, bebas dan rahasia. Apalagi pemilihan umum ini bisa menjadi edukasi sesama masyarakat untuk mencegah terjadinya konflik pada pemilu 2024 mendatang. Seperti ini, supaya masyarakat khususnya di daerah Pasar Batang, RW01 khususnya itu semuat ini menjaya di Kuyuh Batang, selalu rukun dan tidak ada sesuatu halangan apapun. Intinya itu masyarakatnya bisa bersatu, rukun dan selalu damai. Operasi pemilihan Ketua RW01 berjalan dengan demokratis dan ini sebagai contoh tidak adanya kecurangan. Hasil pemilihan RW rasa pemilu yang dikelar, Rofi Gidayat selaku calon incumbent menang mutlak hingga peroleh 108 suara, sementara lawannya Sudirman hanya memperoleh 28 suara. Agus Supramono, Semarang TV